Intro Menariknya teman-teman, di dalam salah satu agen properti perumahan, rumah dari Varel Bremessa tampak ditampilkan dan dijual dengan harga 10,9 miliar rupiah. Padahal kalau teman-teman mengikuti kegiatan dari Varel Bremessa setiap hari ketika rumah ini dibangun, nama dari Varel Bremessa selalu berkata bahwa itu adalah rumah impian yang akan digunakan untuk tempat kerja dan berbarengan akan menjadi tempat tinggal bagi Varel. Dan memang benar ya teman-teman, foto yang ditampilkan merupakan rumah dari Varel karena disana ada liftnya dan tangganya sangat persis seperti yang pernah ditampilkan di dalam vlog dari Varel. Berbagai macam komentar sudah menyangka bahwa itu adalah rumah dari Varel Bremessa, tapi mungkin teman-teman akan bertanya kenapa dijual. Di sini terdapat dua alasan ya teman-teman, yang pertama dijual karena Varel Bremessa membutuhkan biaya untuk politik, karena biaya politik di tahun 2024 tentu saja memerlukan biaya yang sangat besar. Alasan yang kedua adalah agar Varel Bremessa bisa move on dari mantan. Apa hubungannya dengan mantan? Karena rumah ini dibangun pada saat Varel masih dekat dengan Natasha Wilona dan Varel mengungkapkan kepada publik bahwa ini adalah rumah yang akan ditempati bersama istrinya. Tetapi sepertinya di tahun 2024, nama dari Varel Bremessa kehilangan harapan untuk bersama mantannya yaitu Wilona. Sampai-sampai dalam caption yang dibuat oleh Varel, Varel mengatakan, kereta doang yang cepat, dapat jodohnya cepat juga enggak ya? Sekarang-ken, rencana Varel tentang asmara sepertinya sudah buber ya teman-teman, karena nama dari Natasha Wilona sepertinya sudah menolak kehadiran dari Varel. Padahal Varel Bremessa berencana di tahun 2024 bisa menikah, tetapi sepertinya kalau kita berbicara mengenai fakta, nama dari Wilona sudah meninggalkan Varel. Dimana saya sudah membahas dengan sangat jelas di dalam video ini ya teman-teman. Dimana Wilona sudah memberikan kode kepada publik bahwa di tahun 2024, Wilona ingin fokus di dalam karirnya terlebih dahulu dan mengembangkan bisnis. Lalu untuk kedekatan Wilona bersama Varel sudah sangat terlihat ya teman-teman, seperti di dalam acara ulang tahun Wilona tidak datang. Bahkan Wilona ketika bertemu dengan Varel di pesta ulang tahun terakhir kali, ataupun di pesta pernikahan antara Salrah bersama Kilian Potter, nama dari Wilona sama sekali tidak menampilkan foto Varel, padahal di sana mereka sempat berbincang-bincang. Sehingga hal ini menunjukkan nama dari Wilona betul sudah move on dari Varel, dan di sini Varel sudah kehilangan harapan. Untuk bisa kembali bersama Natasha Wilona, dan itu adalah fakta yang sedang terjadi ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah Varel menyesal masuk di dalam dunia politik karena biaya di dalam dunia politik tentu saja besar, dan kemungkinan untuk terpilih belum 100% pasti akan jadi teman-teman? Lalu bagaimana komentar dari teman-teman mengenai Varel Pramasta? Coba dong tolong kulisi kolom komentar. Terima kasih telah menonton!